Jessica Mila memang saya secara pribadi kita senang banget dengan Jessica Mila Di saat kita diskusi dengan Multivision Plus Siapa ya yang cocok untuk memperankan indah Memang Jessica Mila itu kalau kita bilang media darling gitu Masyarakat Indonesia itu kalau ngeliat Jessica Mila seneng gitu ya Itu yang sebenarnya yang pengen kita capai kan dari tersanjung di seri ini Tertarik untuk menggarap serial tersanjungnya apa Mbak? Terima kasih pertanyaannya memang WTV ingin banget dari dalaman kita punya sejarah di Indonesia sinetron yang paling pertama di tahun 90an Yang menjadi seri yang terus berlanjut-lanjut sampai ratusan episode dan enggak tersama Jadi memang dekat kepada hati-hati masyarakat Indonesia Harapannya dengan kita remake, membuat ulang dengan cara sangat modern Dengan kamera yang lebih canggih Dengan kostum-kostum juga yang akan lebih keren Jadi harapannya melalui Multivision Plus ini kita kerjasama dengan WTV Bisa membawa selera baru kepada penonton-penonton tersanjung yang akan dikerjasama dulu Versi old sama versi yang sekarang ini apa nih? Perbedaannya dan persamaannya? Yang sudah pasti dengan garis melalui cerita yang dulu sangat dekat kepada masyarakat Yang sangat disukai oleh masyarakat Dengan banyak sekali plot-plot twist dari para karakter ini akan tetap banyak Nah di luar dari itu kita bikin ini versi yang sangat modern Dengan cast-castnya pun semua yang mudah Dengan yang paling digigit sekarang Masyarakat Indonesia akan sangat suka dengan kelompokan yang tersanjung ke seri sebaru ini dari WTV original Di bintangnya sama Jessica Mila sama Reski itu gimana tuh? Prosesnya memang dari Multivision atau dari permintaan dari WTV sendiri? Jadi memang kita kerjasama untuk semua ya dari pemilihan casting, dari pemilihan sekadaran Memang kalau WTV itu kami sebagai eksekutif producer Yang artinya kami yang menemani Tetapi di saat bersamaan kami pun dengan kerjasama kami dengan Multivision yang pemilik dari AKI tersebut Kita harus memilih cast yang paling pas untuk setiap karakter ini Apalagi tersanjung ini sangat, apa, sudah sangat dekat kepada hati-hati masyarakat Jadi kita harus sangat memilihnya dengan sangat berhati-hati sebaru Jadi di saat kita pilih itu membutuhkan waktu yang sangat panjang Untuk memilih kerjasama yang pas, cast-nya juga dengan jadwal yang pas Dan mengasih kera darah yang kawal yang biasa Kenapa Anggi Umbara yang dipilih? Anggi Umbara kalau saya lihat dia mencetak penjualan ikat film di sejarah Indonesia yang terbesar Dengan film dia, jadi dia bisa membawa selera masyarakat ke bioskop dengan membeli tiket yang terbesar Nah dengan tersanjungnya series ini yang tadinya sinetron Sekarang kita harus menarik penonton seleranya Platform UTV, mendownload dan menurut kami yang ingin di platform Semimpas untuk melakukan tersebut Mbak Leslie, bisa dibilang kan ini luar biasa buat BTV ya Sebelumnya sudah ada Cinta Fitri lalu tersanjung yang cukup dekat dengan Dengan anak-anak usia saya 90-an nih Nah jadi pertanyaan sekarang Bagaimana sih secara develop dan konsepnya sendiri Agar dapat suasana romantikanya yang dulu Terus tapi gak kehilangan yang dulu Tapi dapat hayat yang sekarang Memang kalau kita tanya ke masyarakat Indonesia Kalau mungkin kalau di luar negeri terutama di Bollywood ya Series yang berlanjut, lanjut Banyak sekali judul yang bisa disebutkan Tapi di Indonesia ini belum banyak Jadi kalau dari masyarakat Indonesia Kalau ditanyain sinetron apa yang bisa berlanjut-lanjut Cuma dua yang disebut Tersanjungan Cinta Fitri Oleh karena itu dua ini Melalui survei yang kami lakukan Dua inilah yang kita akan bikin remake Di tahun 2021 Karena BTV ini masih baru di Indonesia Ini menjadi salah satu proyek yang untuk kita Hidam-hidamkan Yaitu untuk membuat ulang Dengan cara modern Dengan jalan cerita yang sangat dekat Tetapi akan kita ubah nih sedikit-sedikit Dengan selera modern yang ada sekarang Seperti tadi yang sudah disebutkan juga Akan ada elemen-elemen internet Mungkin yang dulu belum pernah ada social media Jadi penonton-penonton millennial Dengan yang generation Z Juga akan suka gitu Di saat menonton kedua sinetron remake ini Jadi kita akan membuat Untuk BTV original Karena penonton kita sangat banyak sekali Yang muda-muda Masyarakat Indonesia ini sekarang Sudah terbiasa dengan nonton Kualitas yang sangat baik gitu Dengan yang tawar-tawaran Yang ada di luar negeri Jadi Indonesia tidak boleh kalah Oleh karena itu sinetron ini Kita akan buat ulang Dengan kualitas yang jauh Luar biasa Daripada apa yang sedang ditawarkan sekarang Jadi alternatif untuk para penonton Yang muda-muda Nah BTV kan sering memberikan Apa ya Edukasi dan pesan sosial Yang cukup dalam ya Dalam arti di Ustadz Millenial Di My Lecture My Husband Nah dari Tersanjung ini Ada pesan yang ingin disampaikan gak sih? Sebenarnya Tersanjung ini Kalau saya ceritakan Akan spoiler ya Tetapi yang sudah pasti Cinta Itu tidak semudah Yang kita pikirkan Jadi tadi seperti yang kita lihat Cast-nya pun ada Mungkin kalau kita bilang Cinta segitiga Ini bukan cinta segitiga Semudah yang kita pikirkan Tersanjung kalau kita bilang Dulu di saat penonton Yang dulu nonton Berdarah-darah Hengis nontonnya Hengis bombay ya Ini akan membawa Ceritalan-ceritanya Seperti itu Jadi kalau kita bilang Ini cinta segitiga Lebih jauh Lebih rumit dari itu Karena memang Kehidupan nyata Seperti itu ya Cinta itu bukan Satu perjalanan Yang semudah Begitulah Untuk kita jalankan Terakhir dengan adanya Tersanjung ini BTV Harapannya seperti apa? Dengan adanya tersanjung Harapannya BTV Seperti apa untuk penonton Indonesia Yang di tengah pandemi sekarang? Semua series yang sedang BTV produksi Harapannya adalah Kita bisa membawa Gebrakan baru Jadi di saat Di jamannya Tersanjung di jaman itu Cinta Fitri di jaman itu Sekarang sedang kita Buat pulang Dengan Tim yang dulu Membuat gebrakan itu Sama timnya Jadi kalau misalnya kita lagi bilang Banyak sekali penonton-penonton Tersanjung di jaman tahun 98 Ataupun penonton Cinta Fitri Di tahun 2000an Itu kan sudah lewat Lampau 20an tahun Jadi hari ini Penonton-penonton itu masih Pengen banget Melihat pulang ceritanya Tapi dengan kualitas gambar yang Seperti dulu Mungkin tidak semenarik itu Ditonton Jadi harapannya sekarang Penonton Indonesia Dengan jalan-jalan cerita yang ada Mari kita bikin gebrakan Yang luar biasa Dengan kualitas yang jauh lebih baik Mulai sekarang Kita bisa membuat lagi seri-seri Yang dengan jalan cerita yang baru Dengan kualitas yang sama Nah kita mulai dengan IP yang sangat besar ini dulu Oke Berarti bisa dibilang Jessica Mila itu paling pantas ya Untuk Paling tepat ya Untuk memerankan Indah 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 Iya Indah Jessica Mila memang saya Secara pribadi Kita seneng banget Dengan Jessica Mila Di saat kita diskusi Dengan Multivision Plus Siapa ya yang cocok Untuk memperankan Indah Memang Jessica Mila Itu Kalo kita bilang Media Darling gitu Masyarakat Indonesia Kalo ngeliat Jessica Mila Seneng gitu ya Itu yang sebenarnya Yang pengen kita capai kan Dari tersanjung di seri ini Harapannya Kalo seri-seri terus Terus-terus berlanjut Kan harus ada pemeran Yang Masyarakat Indonesia Terus seneng melihat Jadi memang Jessica Mila Salah satu pilihannya Di saat itu juga kita pasangkan Dengan Reski Karena Reski Kalo dulu Sudah pernah nonton Tersanjungnya dulu Cocok banget Untuk memperankan Bobby Jadi Bobby dengan indah Tetapi Di saat Karakter ketiga muncul Yang menjadi Rama Dia harus Membawa penonton Dengan Apa ya Pasar yang baru Begitu Rama muncul Langsung gebrak Nah itulah harapan kita Nanti Bisa Dari ketiga pemeran Ini Oke Dari ketiga pemeran